Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Zee Home Oke, di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial singkat yaitu cara mengaktifkan keyboard Arabic di HP kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan Sebenarnya, pada dasarnya, tutorial ini bukan hanya bisa mengaktifkan keyboard Arabic saja tetapi juga berlaku untuk semua bahasa misalnya seperti huruf kanji Jepang, Korea, ataupun Cina Oke, tanpa bahasa-bahasa, ini dia tutorialnya Kalian cobalah mengetik menggunakan keyboard Nah, biasanya beberapa HP menggunakan touchpal ataupun Google Keyboard sebagai keyboard bawaan ya Nah, untuk pertama, kita bahas HP menggunakan touchpal seperti HP saya Nah, di sini saya menggunakan HP vivo dan keyboard bawaannya yaitu touchpal Caranya, kalian cukup tekan logo bumi bulat ini lalu pilih tambahkan bahasa dan cari bahasa yang diinginkan Di sini saya mencari Arabic Oke, lalu kembali dan tekan logo biminya lagi dan pilih font Arabicnya Oke, ini sudah berhasil Dan misalnya jika kalian ingin mengaktifkan font huruf Korea ataupun huruf yang lain kalian tinggal pilih saja bahasa yang kalian inginkan seperti cara yang sudah saya lakukan tadi Selanjutnya, untuk pengguna Google Keyboard Tekanlah logo setelan lalu pilih bahasa lalu tekan tambahkan keyboard dan silahkan pilih bahasa yang diinginkan misalnya Arabic dan Korea Kalau sudah, silahkan kembali dan tekan logo biminya untuk mengubah bahasanya ke bahasa yang sudah dipilih tadi Nah, mudah kan? Nah, untuk teman-teman yang tidak terdapat logo biminya di HP kalian kalian bisa mendownload aplikasi Touchpal atau Google Keyboard di Google Play Store lalu ikuti langkah-langkah di atas Oke, itu dia tutorial singkat pada video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Dan jika ingin request tutorial tulis saja di kolom komentar Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!